saat ini kita mendapatkan servisan TV Polytron Ultra Slim dengan kejala kerusakannya seperti ini teman-teman kita tes dia hanya standby lampu merah saja kemudian kita coba start lewat tombol CH plus yang bagian paling bawah ya tampilannya hanya segaris di tengah seperti itu dan lampu indikator kembali berwarna merah kita lakukan pembongkaran ternyata IC vertikalnya dalam kondisi yang sudah pecah seperti ini disini kita harus melepas terlebih dahulu IC vertikal dan kemudian nanti kita ukur tegangan B plus nya apakah tegangan B plus over dan apakah tegangan di bagian vertikal juga over kita ukur dulu B plus nya disini kita colokin terus dia standby sekarang coba kita start lewat tombol CH plus ya naik 110 volt ternyata normal ya teman-teman jadi tegangan B plus nya tidak over berikutnya kita ukur tegangan di bagian vertikal kaki nomor 2 di kaki nomor 2 terukur over ya teman-teman sampai 30 volt seharusnya normalnya adalah 15 volt sekarang Coba kita start ya semakin ini naik menjadi 31 volt 32 ini sangat berbahaya IC vertikal bisa pecah lagi ya sekarang kita balik prop merah kita letakkan di ground dan prop hitam kita gunakan untuk mengukur tegangan min di kaki nomor 4 ini tegangan min seharusnya normalnya 15 volt nah disini terukur pas ya 15 volt artinya tegangan min bagian vertikal ini normal ya jadi tegangan yang over itu hanya di bagian tegangan plusnya saja langsung kita ganti dengan IC vertikal 78141 merek sah untuk mencari penyebab kenapa IC vertikal bisa pecah sebetulnya bukan karena tegangan yang plusnya itu over tadi ya tapi karena IC vertikal ini sangat panas sehingga menyebabkan banyak sekali retak-retakan solder di bagian IC vertikal sehingga menyebabkan IC vertikal menjadi pecah selain itu juga kita wajib mengganti elko satu mikro dua biji ini ya karena elko dua biji ini kalau sampai kering bisa menyebabkan TV menjadi protek selain itu kita juga wajib mengganti elko 100 mikro per 50 volt yang ini ya teman-teman karena jika elko 100 mikro mikro per 50 volt ini kering bisa menyebabkan IC vertikal menjadi pecah kemudian selanjutnya sekalian babat elko 470 mikro per 50 volt dua biji ini ya teman-teman langsung aja diganti sekalian biar TV nya menjadi awet lalu pertanyaan selanjutnya kenapa kita tidak mengurusi tegangan vertikal yang dalam bagian plus yang over tadi kok langsung dipasang IC vertikal itu saja apakah ini tidak berbahaya Oke langsung aja kita tes ya teman-teman apakah IC vertikal langsung pecah kita start ya ternyata menjadi normal langsung 15 volt jadi dalam video ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah jika menemui IC vertikal dalam kondisi yang sudah pecah teman-teman harus mengecek tegangan tegangan B plus nya apakah tegangan B plus nya over kalau tegangan B plus nya tidak over silahkan teman-teman cek tegangan di bagian vertikal normalnya saat kondisi IC vertikal sudah kita cabut maka tegangan di bagian plus IC vertikal adalah sekitar 30 volt DC ini dikarenakan di bagian plus itu ada D803 yang diambil tegangan dari ABL ABL sendiri mengambil tegangan dari B plus makanya tegangannya akan terukur over 30 volt saat IC vertikal kita lepas namun jika IC vertikal sudah kita pasang maka tegangannya akan normal kembali jadi teman-teman tidak perlu melepas D803 biarkan saja tegangan bagian plus vertikal over langsung aja teman-teman pasang IC vertikal nya dengan IC vertikal yang baru terutama yang saya sarankan IC vertikal mereksa karena IC vertikal mereksa ini selain harganya murah dia juga sudah terbukti mampu dipasang di TV polytron slim Oke semoga saja bermanfaat informasi yang saya berikan ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati